Hai semua, selamat datang kembali di channel youtube Sanakinan Di video kali ini, aku mau bikin asina nanas yang super enak Dan cara buatnya juga mudah banget Mau tau cara buatnya seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen, share channel youtube Sanakinan Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Selamat menonton Di sini aku punya nanas yang ukurannya lumayan besar Untuk kuah asinannya, di sini aku udah siapin 1 buah cabai merah besar Dan 3 buah cabai rawit 2 setengah sendok makan gula pasir Dan 1 buah lemon berukuran kecil Untuk nanasnya, ini udah aku kupas dan bersihkan Lalu potong nanasnya menjadi bagian kecil Di sini teman-teman juga bisa pakai buah lainnya seperti kedondong Lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar seperti ini Untuk cabainya, teman-teman bisa blender ataupun rajang seperti ini ya Kalau saya lebih suka dirajang seperti ini Kemudian siapkan panci Lalu tuang 200 ml air Lalu tambahkan 2 setengah sendok makan gula pasir Kemudian diaduk Sampai gulanya larut Setelah gulanya larut Masukkan 1,4 sendok teh garam Kemudian aduk lagi Dan masak di atas kompor dengan api kecil Ini saya ganti pakai panci yang besar Dan masukkan cabai yang sudah dirajang tadi Lalu ini diaduk sampai airnya mendidih Kemudian masukkan 2 sendok makan air perasan lemon Kalau tidak ada lemon, teman-teman bisa pakai cuka Lalu aduk sebentar Kemudian matikan kompornya Dan tunggu sampai airnya dingin Lalu siapkan piring saji Dan letakkan nanas yang sudah dipotong tadi di atasnya Lalu ini saya beri potongan lemon Untuk hiasannya Lalu tuang kuah asinannya Nah ini asinannya Sudah siap untuk disantap Sebenarnya untuk buah-buahnya teman-teman bebas Mau pakai apa saja juga boleh Mau pakai belimbing Ataupun kendondong juga bisa ya Sekarang saya mau cobain Rasanya enak Rasanya enak banget Ini seger Asam Asin Dan pedasnya juga dapat Jadi untuk jumlah cabai Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Ini juga cocok banget Buat cemilan Saat habis terawih ya Pasti enak banget Dan untuk sekedar informasi saja Video ini aku bikin saat sebelum puasa Ramadan ya Jadi aku bisa cobain saat siang hari Cukup sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa subscribe Like Comment Share Channel Youtube Zona Kinan Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya